Intro Akan jadi pemain free transfer, Adama Traore masuk ke Radar Milan A9 masuk dalam daftar tim yang sedang mempertimbangkan pemain sayap Adama Traore Sang pemain dilaporkan akan meninggalkan Wolves di akhir musim Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano Dalam briefing harian Kalk Offside di Substack Traore akan jadi pemain bebas transfer setelah musim ini berakhir Dan ia telah menarik perhatian sejumlah klip Leeds United dapat memberinya opsi untuk bertahan di Premier League Sementara Atalanta, A9 dan bahkan juara Serie A Napoli Tertarik untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut Boss Wolves, Julen Lepetegua, tidak merahsiakan bahwa dia ingin Traore bertahan Namun negosiasi sebelumnya tidak menghasilkan kejelasan mengenai masa depannya Yang menunjukkan bahwa pintu keluar tidak dapat dikesampingkan Romano menambahkan bahwa Wolves akan terlihat sangat berbeda di musim depan Dengan beberapa wajah yang sudah dikenal dan pemain senior yang akan pergi Menunjukkan bahwa mereka juga mungkin akan melepas pemain berusia 27 tahun itu Adama Traore sendiri memiliki 3 gol dan 2 asis dalam 39 pertandingan di musim ini Penampilan yang jauh dari kata memuaskan Namun tidak ada salahnya Rossoneri mengejarnya Mengingat sang pemain pun masih punya ruang untuk berkembang Selain Traore, Milan juga sedang berupaya mendatangkan Noah Okaver Sang pemain bisa ditempatkan di banyak posisi Selain striker, dia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap hingga mengisi posisi lini tengah Media Italia, Sandro Tonali seperti Kapten Milan tanpa ban Kapten Sandro Tonali telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemimpin dalam skuad AC Milan Tonali diibaratkan seperti Kapten tanpa ban Kapten Seperti yang dilaporkan laga Zeta di Losport Sandro Tonali telah menepatkan dirinya di depan kamera dalam situasi yang paling sulit Contohnya Sadir Bidela Madonina kemarin Dan berkali-kali selama kampanye perebutan skudetur Ketika sebuah konferensi pers atau wawancara penting menanti klub Disarankan untuk mengirimkan seseorang yang memiliki ide yang jelas dan konsep yang cerdas Dan disitulah Tonali unggul Ia sangat lugas dan konstruktif pada saat yang bersamaan Berbicara dari sudut pandang seorang pemain dengan tanggung jawab yang besar Namun juga seorang penggemar Milan yang dapat menyampaikan emosi Menelusuri skuad rosuneri Dia adalah pemain terbaik Leo adalah sang calon juara Jirat memecahkan masalah Theo Hernandez menciptakan maha karya Namun Tonali berbeda Dia konsistensi performa di level tinggi Sementara rekan setimnya terkadang menunjukkan kualitas mereka Dan kemudian menurun Tonali cukup konstan sepanjang tahun 2023 Ia melindungi lini pertahanan dan mendukung fase menyerang Bahkan saat melawan Samdoria Dengan kronik yang mengawalnya Tonali berpartisipasi secara efektif dalam aksi-aksi serangan Lawannya bukanlah yang terbaik Mengingat kondisi Samdoria Namun A9 membutuhkan kemenangan besar Untuk mengejar selisih gol dan pemain asal Italia ini Memberikan umpan kepada Brahim dengan baik Untuk mengubah skor menjadi 4-1 Sayonara Tata Rusanua K-9 amankan keeper tim rival Untuk pelapis magnet Sayonara Ciprian Tata Rusanua Klub Liga Italia seri A-A9 Amankan keeper Atalanta Marco Sportiello Sebagai pelapis magnet untuk musim 2023-2024 Sudah bukan rahasia Apabila raksasa Liga Italia A-9 Begitu pesakitan pada musim 2022-2023 ini Mengingat mereka juga gagal mempertahankan gelar skudetul Gagalnya kebijakan transfer Milan pada bursa transfer musim panas lalu Tampaknya menjadi salah satu faktor mengapa Rosaneri terseop-seop Tim merah hitam Acap kali menjatuhkan poin penting sehingga mereka tidak bisa mengamankan kemenangan Hingga akhirnya harus rela memberikan trofis kode temusin ini kepada Napoli Salah satu penyebab inkonsistensi A-9 ini bisa dibilang karena performa pemain baru mereka yang kebanyakan masih muda Dimana mereka belum bisa berdampak signifikan bagi tim Selain itu ada faktor cederanya keeper utama mereka Mike McNair yang membuatnya menepi dari pertengahan Oktober hingga Februari Penjaga gawang asal Perancis itu sudah melewatkan 18 pertandingan Dan bersama tim merah hitam pada saat itu Sedangkan penggantinya bernama Shipper yang tak taruh sanu begitu angin-anginen Parahnya keeper asal Romanya itu sempat kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan Sehingga tak heran Milan membuang poin penting di saat periode absennya Mike McNair Setelah Mike McNair kembali, performa A-9 memang sedikit lebih baik dan kini berada di zona 4 besar setelah Juventus kembali dikurangi 10 poin Sadar butuh pelapis yang jempolan dari Shipperian Tatarosani, A-9 amankan jasa keeper atalanta Marcos Portielo Sebagai pelapis Mike McNair untuk musim 2023-2024 mendata Ahli transfer asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa A-9 bakal segera mengumumkan kehadiran keeper atalanta Marcos Portielo melalui Twitter A-9 akan mengumumkan Marcos Portielo sebagai pemain baru pada Juni Tulis Fabrizio Romano di akun Twitter Kesepakatan sudah tercapai dengan biaya bebas transfer dari Atalanta Setelah persetujuan verbal tercapai pada Februari Portielo, keeper pelapis baru Sementara Mike McNair bakal menjadi penjaga gawang utama Tutup jurnalis kondang asal Italia itu Marcos Portielo sendiri bisa dibilang kalah bersaing dengan Juan Musso Pada musim 2022-2023 ini Mengingat ia hanya mengantongi penampilan di Liga Italia sebanyak 13 kali saja Penjaga gawang berusia 31 tahun itu Berada di squad Ladea sebanyak 35 kali Dari 36 laga dan sang keeper Baru diturunkan sejak menit awal sebanyak 13 kali Piyoli isyaratkan akan lepas Charles de Cattler di musim panas Charles de Cattler kembali tampil sebagai pemain pengganti Ketika A9 mengalahkan Sampdoria Dalam 20 menit di lapangan De Cattler kembali tampil buruk Seperti yang dilaporkan Kalsiumercato.com Charles de Cattler sekali lagi tampil malu-malu di atas lapangan Harus diakui bahwa pertandingan telah dimenangkan Sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengambil resiko Tapi pada saat yang sama Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan Dimana tekanan dari hasil pertandingan telah hilang Stefano Piyoli sendiri mengakui di akhir pertandingan bahwa Ia tidak yakin dengan masa depan de Cattler Pemain asal Belgia tersebut Kemungkinan akan dipinjamkan Atau malah akan dijual di musim panas nanti Saya tidak tahu bagaimana masa depan Namun beberapa hal terlalu cepat dilupakan Saya mengacu pada kesulitan mereka yang telah tiba di sini selama setahun ini Ujar Piyoli tentang de Cattler Saya terus berpikir bahwa kami memiliki kualitas Tujuannya adalah untuk terus berkembang De Cattler, saya tidak tahu Kami akan mengevaluasi semuanya di akhir musim Pernyataan Piyoli tampaknya menawarkan skenario yang berbeda Dimana de Cattler akan pergi di musim panas Mungkin dengan status pinjaman Diskusi akan dilakukan dengan agennya Dan program yang tepat untuk masa depannya akan dibutuhkan Evaluasi yang serius akan segera dilakukan Mengingat A9 harus meragak kocek hingga 35 juta euro Untuk mendatangkannya di musim panas lalu dari klub Bruges Situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh Maldini dan Masara sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!